Jadi latihan pagi hari ini dilaksanakan oleh Koopsus TNI. Koopsus TNI itu ada tiga matra, disitu ada darat, laut, dan udara. Dan dalam latihan pagi hari ini diskenariokan pemibasan Sandra di tiga lokasi. Satu di kapal, yang dua di darat. Kemudian yang berlaksanakan melalui tiga infiltrasi. Ada melalui udara, tadi terjun kan jam 5.04 terjun, ada yang melalui laut dan darat. Sehingga itulah rangkaian kegiatan latihan pagi hari ini. Dan Alhamdulillah semua berjalan lancar dan tidak ada yang cedera dan luka dan sebagainya. Jenderal, latihan ini penting ya Komandan? Dan tujuannya seperti apa? Sangat penting Pak. Tadi seperti amalat menglima TNI ini bahwa kita harus latihan, latihan, dan latihan. Karena dengan semakin banyak latihan, kita akan memiliki kesiapan yang tinggi. Para prajurit itu dengan sering dilatih, dia semakin siap. Semakin profesional dan sebagainya. Makanya kita, kenapa latihan nggak pernah berhenti? Ya memang seperti itu. Jadi ketika diperlukan, kita siap. Karena kita latihan. Gitu Pak. Izin, apakah? Ada ancaman gangguan keamanan di dalam tahun politik? Tidak ada. Jadi itu tidak ada kaitan keamanan di dalam tahun politik, ancaman tidak ada. Tapi sekali lagi, hanya kita untuk memiliki latihan. Kalau nanti misalnya, tadi kan disampaikan dalam amanat, mau pesta demokrasi, mau pemilu. Kalau ada gangguan dalam pemilu itu yang memerlukan aksi khusus, ya pasukan khusus kita sudah siap. Sudah siap. Gitu. Apakah ke depan akan ditatukan ke daerah konflik, seperti di wilayah Papua atau apa? Komandan, bagaimana? Kita dimanapun diperlukan siap. Kalau misalnya nanti di mana, di Papua harus melaksanakan operasi khusus, ya pasukan kita siap. Jadi dimanapun, karena kita tidak tahu ancaman, terus gangguan ataupun apapun itu yang memerlukan kesiapan, kita kan tidak tahu kapan terjadi. Tidak terjadi kapan saja, di mana saja. Bahkan di luar negeri. Pengalaman kita kan, dulu di Somalia yang belum terlalu lama, yang sudah agak lama di Thailand. Itu kan negara-negara asing yang kita terlalu memerlukan, yaitu tingkat kompleksitas sangat tinggi. Makanya sangat penting kita selalu dalam latihan dan latihan. Siap, izin Jendera sedikit cerita narasikan soal tadi penyanderaan kemudian berhasil dibebaskan oleh tim pasukan khusus itu, Komandan. Bagaimana skenario yang dilakukan pada latihan ini, Komandan? Itu tadi kan yang diskenerakan di daerah sini, di daerah Cirebon, terjadi penyanderaan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak setuju atau tidak suka dengan pemerintah. Sehingga tokoh-tokoh penting di sini di sandera. Karena di sandera, kemudian diperlukan pemibas sandera dari setempat laporan kepada panglimat TNI. Panglimat TNI memutuskan untuk melaksanakan operasi khusus. Operasi khusus itulah dilaksanakan pada bagian ini, pemibasan sandera. Dan gabungan tiga matra itu. Gabungan tiga matra. Maka tadi kan ada lewat udara, lewat laut, dan yang lewat darat. Kita memang itu juga menguji kesiapan kita. Bagaimana kalau terjadi pembebasan apa? Penyanderaan yang membutuhkan tiga matra itu. Nah, jadi. Koopsus itu 2019. Sudah berapa kali misi penyelamatan? Kalau secara koopsus sendiri, untuk yang operasi sebenarnya belum. Kita baru latihan. Kalau yang itu kan kenapa dibentuk koopsus? Itu kan pengalaman-pengalaman terdahulu. Dulu kan masih bentukan. Kalau misalnya seperti Somalia, bentukan. Baru dibentuk operasi. Kalau sekarang sudah ada yang tetap koopsus. Jadi sudah kalau ada penyanderaan dan sebagainya, sudah ada pasukannya. Dan langsung bisa diterjunkan mereka itu. Nah itu. Izin Jenderal, adakah alasan khusus dipilihnya Cirebon sebagai tempat lokasi latihan ini? Tidak ada. Jadi ini kita bisa latihan di mana saja. Ya kebetulan giliran Cirebon. Mungkin susah saat pindah di tempat mana. Kita enggak tahu. Siap. Siap kali ya. Siap. 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 Siap.